Intro Kamu paham gak Yang kamu nyanyikan itu Kamu mengejek Tapi kamu tidak paham apa arti dan maksud Dan tujuan ejekan itu Kamu tidak paham apa Ajaran atau yang dipesankan disitu Apa pesan moral disitu Kamu tidak tau kan Hanya mengejek Hanya Ikut nimbrung padahal kamu tidak paham Apa maksud dan tujuannya Halo pak Lamsen Neobaho Tuan yang terhormat Saya ingin bertanya Tuan, apa benar di surga itu Ada ular naga Mohon dijawab ya Jadi Julkifli Harus dipahami Apa maksud dan tujuan Ajaran kita Ini di surga itu Tidak ada ular naga Tidak ada Itu kan dari kitab wahyu Kamu baca itu Itu lambang-lambang semua Julkifli Ya Lambang itu Jangan langsung bertanya Pelajarilah Apa maksud dan tujuannya Wahyu itu Agak sulit dipahami Harus digabungkan dengan kitab Daniel Itu segandeng dengan kitab Daniel Ya Namanya wahyu Yang mat Yang masih Yang harus diungkapkan ya Masih tersembunyi dulu itu Itu beda kitab wahyu itu Ya Kitab Daniel itu kan Kitab dari Anak dari istri kedua Daud Berarti Ketika Daud poligami Itu bermanfaat juga ya Buat Kristen Poligaminya Daud Melahirkan Anak Ya Bernama Daniel Dan dari Daniel Orang Kristen Yang mencacimaki poligami Mendapatkan Terjemahan dari kitabnya Daniel Yaitu kitab Daniel Nah sekarang Ketika berbisara mengenai Ular naga Tuhan Lamsen mengatakan Itu adalah lambang Dan untuk memahaminya Harus belajar Harus mencocokkan Antara kitab wahyu Dengan kitab Daniel Apa kaitannya Terus kemudian Dari mana Tuhan Lamsen Mengambil kesimpulan Harus memahaminya Dari kitab Daniel Dan kitab wahyu Apa kaida Penjabarannya Sehingga bisa Arahnya kesana Tuhan Lamsen Terus kemudian Ketika Tuhan Lamsen mengatakan Itu adalah lambang Lambang apa Ular naga itu Lambang apa Tuhan Terus kalau Anda Mengatakan itu adalah Lambang ini Lambang itu Caranya untuk mengetahui Bahwa itu adalah Lambang ini dan itu Itu dimana ceritanya Jadi ini saya sedang Proses belajar Tuhan Jadi saya bertanya itu Karena proses belajar Bukannya saya tidak belajar Ya Atau hanya alasan aja Supaya saya Tidak bertanya ini lagi Padahal ini adalah Hal yang sangat prinsip Di dalam iman Kristen Ular naga itu adalah Satu makhluk Yang digambarkan Di dalam surga Nah sekarang pertanyaan saya Lambang apa Yang ingin dijajakan lagi Oleh Tuhan Lamsen Pelesetan seperti apa lagi Yang mau diajarkan Coba Anda terangkan Lambang apa itu Tujuannya apa itu Ular naga digambarkan Perang di surga Silahkan Terus terang Saya tidak bisa Mengajarkan itu Ya Daniel itu adalah Wahyu Baca dulu Daniel 1 Daniel 2 Lalu baca Di kotak wahyu Apa hubungannya Ada hubungannya Ya Itu adalah Nubuatan Tentang Masa-masa Apa yang terjadi Masa-masa akan datang Daniel 1 Daniel 2 Sampai jam 7 Sampai jam 8 Daniel 8 Dan 9 Itu Memberitahukan Hal-hal Yang akan terjadi Di masa-masa Yang akan datang Ya Itu sejajar Dengan wahyu itu Cuma wahyu Caranya beda Daniel caranya beda Pake lembang-lembang Yang beda Jadi itu Harus belajar khusus Angin apa artinya Binatang ini Apa artinya Semua ada arti Ya Semua ada arti itu Harus dipahami Kalau sudah belajar Baca dulu Daniel itu nanti Baru mengerti Di kitab wahyu itu Baca dulu pertama Daniel 1 Daniel 2 Sampai ke Daniel 7 Ya Tidak bisa dijelaskan disini Tidak bisa Harus baca dulu Baca dulu kitab Daniel 1 2 Sampai Daniel 7 Sampai Ya Selesai ya Pelan-pelan dibaca Tidak bisa dijelaskan disini Loh Kok jadinya Kayak gini Tuan Lamsen Tuan Lamsen kan ini Udah bangkokan Ya tau Kalau dibilang Ayam ini Tuan Lamsen itu Apa Tajinya itu Udah sampai ke tanah Kok nyuruh saya belajar Harusnya Ketika Tuan Lamsen Ditanyai Ini kan iman Tuhan Ya Anda mengimani Sesuatu yang Anda Tidak tahu gitu Maksudnya Hanya percaya saja gitu Ini kan Pertanyaan yang sangat mendasar Di surganya Tuan Lamsen Itu ada perang Di pelopori oleh naga Nah kemudian Anda mengatakan Ini adalah perlambangan Perlambangan apa Sebagai orang yang mengimani kitab tersebut Harusnya Anda mampu menjabarkan Ini lambang apa Ketika Anda mengatakan Ini adalah Lambang yang menggambarkan Bahwa di surga itu terjadi perang Nah itu Apa yang menjadi pijakan Dasar-dasar Anda Untuk mengatakan itu Siapa yang mengajarkan ini Apa pernah Yesus mengajarkan Di surga itu ada ular Ada perang Dan seterusnya Nah Ini perlu Anda jelaskan Sederhana sih sebenarnya Tetapi kan ketika Si Meme Kece itu Kernolius itu Ngajak orang mortad Masuk ke surganya Kristen Ya orang pasti bertanya Di surganya Kristen Ada perang naga gitu loh Nah kalau ada definisi Dari perang naga itu Yang menurut Tuhan Lamsin Bisa mengenakan di kuping Coba Anda jabarkan Tapi tentu Anda akan Dikejar oleh pertanyaan Pijakan Anda mengatakan Seperti ini apa gitu loh Karena sebuah agama itu Harus memiliki konsep Tidak asal percaya Karena itulah kemudian Si Meme Kece Kernolius itu kabur Dia tidak mau bahas ini Karena sebenarnya Hal ini memang Ya kalau menurut saya sih Ini hanya Hayalan Tapi kalau Anda mengatakan Tidak ada Kaidahnya Ada Ada disiplin ilmu Yang mengkaji tentang itu Silahkan Anda jabarkan Saya tunggu Saya itu bukan orang pintar Kamu salah duga Mempelajari kitab Daniel Dan wahyu itu Tidak bisa melalui Ya seperti ini Ada kelasnya itu khusus Ya Banyak gambar-gambar Yang harus ditunjukkan disana Tidak bisa Jangan paksakan saya Saya tidak mampu Ya Kalau mau belajar Datangi Gerisa saya Tanya apa maksud Dan tujuan ajarannya Wahyu dan Daniel ini Pak Lamsini bahwa Dikatakan harus belajar Daniel dan wahyu Daniel dan wahyu Adalah Memberitakan Hal-hal yang akan terjadi Di masa yang akan datang Ya Jadi sulit dipahami Masalah itu Itu bukan masalah Keselamatan Tidak mengerti pun kamu Itu tidak masalah Yang penting Yang mau percaya Kepada Yesus Memberikan hidup Kekal kepada kamu Sudah Tidak usah Pelajarin itu Tidak masalah Itu mempelajari itu Untuk membuktikan Bahwa Alkitab itu Benar Itu saja itu Itu Berita itu Membuktikan bahwa Berita Alkitab benar Dengan mempelajari Kitab dan Dilan wahyu Kamu akan kagum Betapa Benarnya Berita Alkitab itu Cuma itu Sekarang ini Tidak usah Pelajari itu Percayalah kepada Yesus Dia akan memberikan Hidup Kekal kepada kamu Cukup Yang saya tidak mampu Mengajarkan itu Guru khusus itu Nah sekarang Apakah Tuhan Lamsen Pernah mempelajari Kitab Daniel Dan kitab wahyu Kalau pernah Berarti Tuhan Lamsen Tahu Sekarang Anda jabarkan Apa maksud Daripada ular naga Perang dengan Malaikat di surga Kalau Tuhan Lamsen Tidak tahu Berarti selama ini Anda mengimani Sesuatu yang Anda Tidak tahu gitu Ayo Tuhan Lamsen Coba jelaskan Kepada saya Tuhan pernah belajar Kitab Daniel dan Wahyu Atau tidak Silakan Assalamualaikum Moreh Jadi teringat nih Ustadzul Masalah poligami Berarti ternyata Poligami itu Ada manfaatnya ya Ustadzul Soalnya nih Saya sering dialog Sama Bu Uti Sama James Mereka itu Mengatakan Poligami itu Justru Membuat Sesuatu yang Tidak baik Ternyata Justru poligami Yang dilakukan oleh Daud Ada manfaatnya ya Ustadzul Tidak disangka ya Ternyata Perpoligamian Yang Dijadikan Apa Suatu kebolehan Di dalam agama Islam Ternyata Tidak ada larangan juga ya Di kitab mereka ya Ustadzul Luar biasa Umat Islam ya Menjalankan sesuai dengan Perintah Dan Apa yang dibolehkan Oleh Tuhan Atau Elohim ya Ustadz ya Soalnya Kalau kata Bu Uti tuh Poligami itu Menyebabkan Kehancuran Dan Kerusakan Tuhan melarang itu Sedangkan Nabi Daud aja Poligami ada Manfaatnya lagi Oh jangan salah Jangan salah Kitab yang mereka Rampok dari Bani Israel itu Pertama Daniel Kedua Penghotbah Ketiga Kidung Agung Itu dari mana Itu dari hasil Poligami semua loh Bahkan Kalau mereka itu sadar Menggunakan akal pikiran Yang sehat Yesus itu berasal Dari istri keempatnya Nabi Daud Kalau kita mengikuti Arah penyesatan Kitab Lukas Dan Matius Muaranya kepada siapa Kepada istri keempatnya Daud Jadi Yesus itu Yang kodan ceritanya Menurut tanggapan orang Kala itu dia adalah Anaknya Yusuf Sang tukang kayu Rupa-rupanya Dia berasal dari Istri keempatnya Nabi Daud Berarti ketika Tidak ada Poligami Berarti Yesus Tidak beristri Sampai keempat Nah kalau tidak ada Istri keempat Berarti tidak ada Yusuf Tidak ada Maria Kalau tidak ada Yusuf Tidak ada Maria Berarti tidak ada Yesus Kalau tidak ada Yesus Berarti Kristen Sembah kecoa Dan gitu Jadi poligami itu Sangat-sangat Luar biasa Mampaatnya Buat Kristen Tuhannya Kristen Berasal dari Hasil poligami Itu perlu dicatat Oleh orang-orang Kristen Begitu Dinda Betul tuh Ustaz Betul Justru kalau mereka Gembur-gemburkan Israel itu pilihan Tuhan Ya Israel itu Dapat dari mana Dapat dari Nabi Yaakub Nabi Yaakub Poligami sama Empat istri Dikawinin Adik kakak Sama budak-budaknya Dapatlah Bani Israel Mudah lah Mereka gak bisa Sangkal Kalau masalah Poligami Ustaz Justru Tuhannya Ustaz ya Kalau menurut Pemikiran saya Kalau tidak ada Poligami Tuhannya Gak bakal ada Bani Israel Gak bakal ada Makanya Bani Israel Itu Tidak menolak Poligami Ya mereka sadar Kalau mereka ini Ada ini Dari mana Dari poligami Nabi Yaakub Sudah Kita senyumin aja Ustaz Nah Anak kecil ini Aja tau Jadi Cornelius Dan juga Tuhan Lamsin Itu harus belajar Sama kamu Ya Dinda ya Mereka-mereka Itu harus belajar Sama Adinda Roy ini Supaya mereka bisa Memahami bahwa Mereka itu Tajam ke bawah Tumpul ke atas Mereka lebih cenderung Mencerci maki Ajaran Islam Tapi mereka buta Dengan kitab mereka sendiri Ya tugas kita untuk Menyadarkan mereka Karena itulah Pijakan kita Ikut debat Sini itu bukan Karena kebencian Tetapi Karena kita sayang Kepada mereka Seperti itu Dinda Halo Bang Jul Selamat siang Selamat tengah hari Selamat makan siang Bagaimana Di dalam Islam Bisa masuk Sorga Kitabnya Saja Hadis Fikih Kitab Karangan Manusia Hukum Islam Adalah Hukum Karangan Dan hadis Fikih Itu Tidak Dibenarkan Oleh Al-Quran Tidak ada Ayatnya Al-Quran Mengatakan Bahwa Allah Menurunkan Hadis Dan Fikih Jadi Benar apanya Di dalam Islam Bagaimana Umat Islam Bisa meyakini Akan masuk Masuk Sorga Dengan Agama Islam Coba Direnungkan Ini Ketika Alamat Salah Yang Ditempuh Maka Akan Sampai Ketempat Yang Salah Bukan Tujuan Ketika Alamat Menuju Neraka Tidak Mungkin Sampai Kesorga Ini Dari Alamat Alamat Yang Dimaksud Adalah Kitab Bagaimana Kitab Karangan Manusia Bisa Memastikan Akan Masuk Sorga Begitu Jadi Bang Jul Mesti Berpikir Dan Nyadar Pirman Allah Adanya Di Dalam Al-Kitab Al-Quran Berkata Surat 3 Ali Imran Ayat Yang Ketiga Bahwa Kitab Yang Diturunkan Allah Dibenarkan Oleh Allah Adalah Taurat Dan Injil Jadi Hadis Ini Ini Lagi Proses Mortad Kita Mau Penjabaran Imanmu Yang Benar Itu Seperti Apa Islam Saya Jabarkan Seperti Apapun Tetap Anda Tolak Hadith Tetap Anda Tolak Ya Sudah Kalau Gitu Seperti Perdebatan Ini Bisa Berlanjut Tidak Perlu Kita Berkutip Al-Quran Al-Quran Itu Menurut Anda Salah Oke Hadis Itu Sesat Oke Sudah Nah Sekarang Kita Bahas Kitabmu Apa Maksud Daripada Perang Naga Itu Yang Ada Di Surga Coba Anda Jelaskan Silahkan Wah Luar Biasa Moreh Saya Itu Berkali Kali Sampai Roy Juga Pernah Debat Masalah Poligami Di Geraha Mu'alaf Sama Tante Uti Terus Kita Kan Kasih Tahu Tuh Kalau Daud Itu Kan Nabi Dikisah Para Rasul Juga Dikatakan Daud Adalah Nabi Tapi Tante Uti Menolak Si Hak Dia Menolak Kitabnya Sendiri Gitu Kan Ustadz Jadi Masalah Poligami Ini Kan Seringkali Dijadikan Isu Oleh Pihak Sana Tetangga Kita Sebagai Hantaman Kepada Nabi Muhammad Yang Punya Istri Lebih Dari Satu Gitu Kan Sementara Tidak Lebih Dari 50 Sementara Di Dalam Kitab Kitab Mereka Para Nabi Nabi Itu Bahkan Punya Gundik Nabi Ibrahim Aja Dicatat Di Dalam Kitab Itu Punya Gundik Daud Juga Punya Gundik Sementara Daud Kondisi Yang Akan Dihadapi Manusia Itu Pasti Tuhan Mengetahui Dan Hukum Hukum Yang Ditentukan Tuhan Sesuai Relevan Dengan Keadaan Sesuai Dengan Berkembang Zaman Contohnya Masalah Poligami Tapi Mereka Menjadikan Itu Isu Sampai Mereka Bilang Tidak Ada Cerita Poligami Ternyata Agama Mereka Sendiri Berasal Dari Hasil Poligami Astag Ya Allah Ya Demi Mencari Fitnah Kepada Islam Mereka Sampai Menolak Kitab Mereka Sendiri Yang Menyatakan Bahwa Daud Adalah Nabi Itu Tante Uti Orangnya Masih Ada Disini Mungkin Bisa Ditanggapi Nanti Sama Tante Uti Terus Mereka Mengatakan Poligami Itu Pasti James Yang Bilang Pasti Hasilnya Tidak Baik Pokoknya Poligami Menyebabkan Ketidakbaikan Ternyata Sesuai Dengan Yang Mereh Ceritakan Barusan Ternyata Justru Poligamilah Dengan Adanya Poligamilah Ada Datangnya Hadirnya Yesus Gak Tau Lagi Saya Mau Bicara Ini Ya Ampun Makasih Loh Mereh Atas Penjabarannya Luar Biasa Saya Luar Biasa Bingung Lebih Jauh Kalau kita Bercerita Mengenai Etika Berbicara Mengenai Kekerabatan Di dalam Pengajaran Kitab Yang Diimani Oleh Orang Kristen Coba Sesekali Kita Dalami Lagi Kitab Kejadian Ya Di dalam Kitab Kejadian Itu Jelas Sekali Mengajarkan Polianri Kalau Poligami Saya kira Wajar Itu Hanya Penolakan Dikarenakan Mereka Iri Terhadap Pengajaran Islam Yang Begitu Sempurna Ya Hampir Apa Bukan Hampir Kesempurnaan Pengajaran Islam Itu Tersimpul Di dalam Setiap Helanapas Manusia Tidak Ada Satupun Ajaran Islam Itu Yang Mengganjal Mengganjal Daripada Prosesi Kesempurnaan Makhluk Bernama Manusia Yang diutus oleh Allah Sebagai Khalifah Di muka Bumi Poligami Itu Hanya Merupakan Sebuah Unsur Trik Yang Berasal Daripada Rasa Kebencian Terhadap Islam Karena Fakta Di lapangan Justru Yang Lebih Banyak Melakukan Poligami Itu Adalah Dari Pihak Mereka Nah Esensi Daripada Poligami Itu Mereka Tinggalkan Kemudian Yang terjadi Adalah Seks Bebas Coba Kita Lihat Dari Mana Asal Usul Penyakit AIDS Apakah Itu Dari Agama Yang Dianud Mayoritas Islam Tidak Pasti Dari Agama Dari Negara Atau Wilayah Yang Mayoritas Non-Islam Ya Itu Yang Perlu Rekan-rekan Kristen Pahami Kalau Kristen Yang Ada Di Indonesia Ini Kan Sebagian Besar Hanya Karena Ketipu Aja Dari Mahirnya Kelicikan Daripada Para Penginjil Yang Hanya Mementingkan Kepentingan Perut Lalu Kemudian Di kitab Kejadian Itu Kalau Poligami Itu Sesuai Dengan Saya Jelaskan Ini Poliandri Poliandri Dijelaskan Di dalam Kitabnya Mereka Bagaimana Kemudian Abraham Memberikan Pengajaran Kepada Istrinya Untuk Mengaku Kepada Fir'aun Bahwa Dia Adalah Sedara Adik Daripada Abraham Sehingga Sehingga Apa Istri Abraham Itu Dinikahi Lagi Sama Fir'aun Padahal Statusnya Sedang Menjadi Istrinya Abraham Sehingga Fir'aun Murkah Setelah Dia Tahu Bahwa Ternyata Ternyata Siapa Istrinya Abraham Si Sarah Ini Ternyata Sudah bersuami Dan suaminya Itu adalah Abraham Yang mengajarkan Dia Mengaku Sebagai Adiknya Abraham Gitu Kita Saya tunggu Disini Dari Pak Nur Alim Ini Mau ke Kantor BTN Maros Akte Kuasa Jual Beli Dan Balik Nama Saya tunggu Ya Lanjut Jadi Ketika Kita Bercerita Tentang Poligami Berarti Timbal balik Daripada itu Adalah Poliandri Apakah Islam Mengajarkan Poliandri Apakah Ada Dicontohkan Di dalam Kitabnya Islam Tentang Poliandri Atau Ada Unsur Yang Bisa Dijadikan Sebagai Alasan Untuk Islam Melakukan Poliandri Ternyata Tidak Ada Yang Ada Justru Ada Di Kitabnya Orang Kristen Bagaimana Kemudian Istri Abraham Sarah Itu Poliandri Dengan Firaun Menjadikan Firaun Dia Dijadikan Sebagai Istri Dari Firaun Sementara Statusnya Pada Saat Itu Istri Daripada Abraham Ini Celaka Tapi Jemaat Jemaat Gereja Jemaat Mingguan Ini Tidak Tidak Paham Belum Lagi Kalau Kita Bercerita Tentang Nabi Yang Dihinakan Dengan Menghamili Dua Putrinya Sekaligus Tapi Sudahlah Ya Saya Cuman Ingin Siapa Namanya Cornelius Dan Tuan Lamsen Menjabarkan Tentang Perang Yang Ada Di Surga Mereka Dimana Perangnya Ditopori Oleh Ular Naga Senggokung Juga Mungkin Kayaknya Ada Nanti Ikut Di Sana Untuk Mengajarkan Itu Tidak Bisa Langsung Dari Mulut Saya Langsung Harus Ada Buku Kepanduannya Kitab Daniel Itu Dan Wahyu Melambangkan Melambangnya Adalah Binatang Binatang Atau Coba Dululah Baca Kitab Daniel Menceritakan Sejarah Sejarah Yang Terjadi Dari Jaman Roma Dari Jaman Nebukat Nesar Raja Kedua Ketiga Sampai Keselesai Sampai Kerajaan Roma Sampai Kedatangan Yesus Kedua Kali Itu Yang Diceritakan Dalam Hal Itu Saya Tidak Mampu Mengajarkan Itu Saya Bukan Guru Soalnya Julia Saya Bukan Guru Saya Itu Orang Awam Jadi Mari Kita Sama-sama Belajar Tidak Bisa Saya Hapal Semua Itu Binatang Ini Lembangnya Apa Misalnya Naga Lembangnya Melembangkan Apa Angin Melembangkan Apa Air Melembangkan Apa Itu Ada Semua Itu Tidak Bisa Saya Terus Terang Angkat Tangan Saya Untuk Mengajarkan Itu Tidak Semua Mampu Mengajarkan Itu Karena Lambang-lambang Itu Harus Diingat Membaca Alkitab Wahyu Itu Kalau Hanya Baca Tok Begitu Bingung Orang Harus Digabungkan Dengan Kitab Daniel Jangan Paksakan Saya Jangan Paksakan Saya Dalam Itu Memang Saya Tidak Mampu Mengajarkan Itu Walaupun Saya Belajar Tapi Saya Paham Saya Mengerti Jadinya Misalnya Air Itu Artinya Apa Angin Itu Artinya Apa Saya Tahu Tapi Enggak Semua Saya Ingat Semua Tidak Ingat Semua Harus Baca Dari Awal Sampai Akhir Dan Itu Tidak Terlalu Perlu Itu Hanya Membuktikan Bahwa Alkitab Itu Sungguh Ajaib Mampu Memberitakan Hal-hal Yang Belum Terjadi Dan Memang Sudah Terjadi Sebagian Sebagian Tidak Terjadi Nah Itulah Makanya Saya Percaya Kepada Alkitab Itu Contoh Contoh Yang Terjadi Itu Kerja Kerjaan Yang Romawi Kerjaan Babylon Itu Sudah Diceritakan Alkitab Duluan Makanya Terjadi Dan Dan Akan-akan Terjadi Masih Banyak Jul Jangan Paksakan Saya Saya Masih Teringiang Bagaimana Kemudian Tuan Lamsen Mengatakan Al-Quran Itu Bukan Penjelasan Dan Tidak Rasional Disebabkan Karena Ternyata Harus Memahaminya Juga Ketika Ingin Mengimaninya Sebagai Kitab Suci Dan Kemudian Anda Mencelah Al-Quran Dikarenakan Tidak Bisa Memberikan Penjelasan Kepada Tuan Lamsen Nah Sekarang Ternyata Kitab Daniel Pun Tidak Bisa Anda Pahami Tetapi Anda Imani Mesti Ingat Tidak Ketika Anda Mencelah Al-Quran Al-Quran Itu Tidak Bisa Memahamkan Anda Sehingga Anda Tidak Bisa Mengerti Daripada Kitab Al-Quran Nah Ternyata Kitab Daniel Pun Anda Tidak Paham Jadi Apa Dasar Pijakan Anda Untuk Mengimani Itu Nah Itu PR Buat Tuan Lamsen Kembali Kepada Tema Ketika Anda Mengatakan Itu Adalah Perlambangan Saya Tidak Tanya Tentang Perlambangannya Saya Tanya Apa Yang Diajarkan Inti Dari Pengajaran Tentang Adanya Ular Naga Tentang Adanya Perang Antara Ular Dan Malaikat Ini Yang Penting Untuk Anda Jelaskan Kepada Kita Gitu Surga Yang Merupakan Menurut Anda Adalah Tempat Dimana Anda Itu Akan Bergumul Dengan Tuhan Anda Hidup Bersama Dengan Tuhan Anda Bersuka Cita Bersama Dengan Tuhan Anda Tuhan Anda Tapi Rupa Rupanya Disitu Ada Perlambangan Ular Naga Perang Dengan Malaikat Nah Itu Perlu Anda Jelaskan Setidak Tidaknya Anda Bisa Memberikan Gambaran Seperti Anda Menggambarkan Tuhan Datang Dalam Rupa Manusia Dilahirkan Kemudian Yesus Itu Yang Adalah Manusia Adalah Bapak Itu Sendiri Masa Iya Tuhan Bisa Anda Jelaskan Sedetail Itu Tuhan Datang Dihamilkan Sembilan Bulan Dilahirkan Disunat Pada Hari Kedelapan Kemudian Ditampar Diseret Dibunuh Diludahin Oleh Tentara Romawi Anda Bisa Jelaskan Serinci Itu Tentang Tuhan Anda Masa Si Ular Naga Anda Tidak Bisa Gambarkan Atau Anda Menutupi Sesuatu Ayo Kita Butuh Selama Ini Teman Kristen Hanya Bisa Mendengarkan Bagaimana Cornelius Menghujat Al-Quran Menghujat Hadith Sekarang Gilirannya Kita Coba Membuka Apa Yang tertuang Di dalam Karena Daniel Itu Kitabnya Bani Israel Itu Adanya Di kitab-kitab Sejarah Di dalam Pemahaman Konsep Kitab Tanah Yang Diimani Oleh Yudaisem Nah Sekarang Kristen Yang berasal dari Yunani Romawi Ini Pun Ikut-ikutan Mengambil Kitab Daniel Dengan Membawa Kitab Wahyu Nah Sekarang Saya Tanya Sama Anda Apakah Anda Pernah Mempelajari Kitab Daniel Atau Anda Hanya Percaya Hanya Imani Saja Yang Jujur Tuhan Ya Juki Bukan Mencaci Maki Islam Anda Jangan Merasa Dicaci Maki Ini Meluruskan Yang Kalian Salah Yang Kalian Mengaku Bahwa Pedoman Umat Islam Ini Al-Quran Tapi Ternyata Yang Dilakukan Dari Hadis Dan Pikih Karangan Manusia Ini Loh Jadi Muhammad KC Bukan Mencaci Maki Islam Meluruskan Yang Sudah Bengkok Dari Al-Quran Karena Al-Quran Tidak Memerintahkan Harus Mengikuti Muhammad Bin Abdullah Karena Tidak Ada Al-Quran Muhammad Bin Abdullah Al-Quran Memerintahkan Supaya Mengikuti Isa Al-Masih Ibn Maryam Ayat Dimana Disurat Al-Juhruf Ayat 63 Disitu Diperintahkan Supaya Mengikuti Isa Itulah Jalan Yang Lurus Bukan Mengikuti Muhammad Itulah Jalan Yang Lurus Bukan Nah Saya Ini Meluruskan Bukan Menghujat Islam Anda Jangan Salah Faham Jangan Salah Nangkep Julki Plik Jadi Anda Itu Mencari Dukungan Membenturkan Orang Lain Dikira Menghujat Saya Meluruskan Kitabnya Jelas Ada Kok Kurannya Ada Hadisnya Ada Jelas Saya Membacakannya Bukan Menafsirkan Bukan Mengartikan Yang Bukan Saya Terjemahkan Sendiri Bukan Yang Terjemahkan Para Ulama Profesor Doktor Andus Ya Jadi Jangan Dikira Muhammad KC Ini Menafsir Sendiri Mengada Ngada Tidak Justru Muhammad KC Mengatakan Yang Tidak Ada Di Al-Quran Jangan Dikatakan Bahwa Itulah Dari Quran Contoh Di Al-Quran Kan Tidak Ada Dua Kalimat Sahadat Jangan Dikatakan Itu Dari Al-Quran Dari Allah Ya Kalau Jul Kibri Tidak Nyadar Dikatakan Bahwa Dua Kalimat Sahadat Tidak Ada Di Al-Quran Coba Tunjukkan Oleh Anda Kalau Memang Benar Itu Dari Al-Quran Dan Tunjukkan Dimana Ayatnya Bahwa Dua Kalimat Sahadat Itu Sarat Masuk Sorga Dimana Ayatnya Tunjukkan Jangan Anda Itu Mengatakan Yang Tidak Ada Di Al-Quran Dibilang Ada Salah Itu Ya Jadi Muhammad Kece Berbicara Disini Adalah Meluruskan Yang Menyimpang Daripada Al-Quran Anda Sendiri Kan Mengatakan Bahwa Al-Quran Harus Jadi Pedoman Kenapa Yang Dilakukan Dari Hadis Dan Fiki Berarti Anda Berpedoman Kepada Hadis Dan Fiki Begitu Jelas Bang Julia Meme 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 Kece Tidak Perlu lagi Kau Membahas Islam Apalagi Mau Ngajarkan Islam Kepada Saya Tidak Perlu Ya Tidak Perlu Kau Ngajarin Saya Kur'an Lucu Kamu Itu Saya Kan Udah Bilang Iya Al-Quran Menurutmu Itu Salah Udah Hadis Salah Sudah Ngapain Lagi Coba Kamu Kuar-kuar Tentang Kur'an Ini Sekarang Sona Dimana Kita Sedang Membahas Kitabmu Al-Quran Salah Hadis Salah Mau Seperti Apapun Kau Membenarkan Saya Dan Kau Membenarkan Tetap Salah Kamu Lebih Paham Quran Daripada Kami Sudah Sekarang Ini Kita Proses Bagaimana Kita Itu Bisa Menjadi Murtad Sebagaimana Yang Kamu Impikan Supaya Donasi Dan Juga Nonatur Itu Semakin Kenceng Adalah Satu Kebanggaan Kalau Kau Mampu Memurtadkan Sulki Pliyama Bas Nah Sekarang Saya Untuk Proses Itu Saya Kasih Kamu Tiket Coba Kamu Jelaskan Kepada Saya Secara Faktual Secara Absolut Autentik Dengan Kebenaran Yang Hakikinya Kebenaran Bagaimana Anda Bisa Menjelaskan Tentang Adanya Ular Naga Yang Berperang Di Dalam Surganya Kristen Mana Dia Berperang Dengan Malaikat Amerika Baru Dari Bumi Ini Menjadi Hancur Dikarenakan Itu Herosima Dibom Oleh Siapa Oleh Belanda Oleh Amerika Nagasaki Hancur Lebur Itu Antara Manusia Dengan Manusia Hancur Nah Coba Anda Luruskan Pemahaman Saya Ketika Saya Membaca Di Kitab Anda Adanya Perang Antara Ular Naga Yang Begitu Dahsyat Yang Adanya Di Film Hayalan Itu Ternyata Dijabarkan Di Dalam Kitab Mu Itu Ada Di Surga Itu Di Surganya Kristen Itu Ada Perang Naga Dengan Malaikat Malaikat Perang Naga Bisa Dibayangkan Kalau Amerika Yang Perang Dengan Irak Itu Luar Biasa Bagaimana Malaikat Yang Perang Nah Kalau Anda Punya Disiplin Ilmu Untuk Menjabarkan Ini Untuk Membuktikan Bahwa Kitab Mu Itu Adalah Salah Sesat Apa Kitab Saya Itu Sesat Salah Sekarang Waktunya Anda Menjabarkan Kitab Anda Bagaimana Anda Bisa Menjabarkan Kitab Anda Ya Adanya Perang Naga Perang Dengan Malaikat Itu Yang Pingin Saya Dengarkan Ingin Saya Saya Pahami Supaya Saya Ikut Sama Anda Biar Saya Juga Dapat Donasi Silahkan Oh Memang Di dalam Kitab Danjil Dikatakan Masih Dirahasiakan Itu Memang Kitab Yang Dua Ini Disengaja Rahasia Supaya Musuh Musuh Tuhan Itu Atau Musuh Musuh Lawan Lawan Itu Tidak Mengerti Itu Kode Itu Apa Namanya Sandi Sebetulnya Itu Bukan Untuk Konsumsi Kita Biasa Orang Biasa Tidak Nanti Di Akhir Jaman Baru Terbuka Sekarang Baru Mulai Terbuka Itu Sulit Dipahami Disengaja Dipersulit Itu Bukan Semua Terang Terangan Dikasitahu Alkitab Itu Contoh Iblis Kan Tidak Tau Rencangan Tuhan Itu Untuk Menyelamatkan Manusia Dari Kematian Kekal Itu Iblis Tidak Tau Bahwa Yesus Itu Manusia Yang Masih Mampu Melawan Dia Taunya Yesus Itu Manusia Biasa Yang Sudah Bisa Dikalahkan Oleh Dia Makanya Dikodain Iblis Itu Derehasiakan Itu Derehasiakan Supaya Lawan Kita Itu Tidak Memahami Seperti Tentara Mau Perang Kan Ada Sandinya Itu Memang Dikasitahu Itu Ini Jangan Dikorek Dulu Nanti Alada Waktunya Baru Dibuka Selupa Saya Dimana Terjulaya Dimana Terbuka Nanti Kapan Dibuka Dirahasiakan Memang Sengaja Dikunci Dikasitahu Kecuali Dikasitahu Ini Asumsi Atau Anda Mendapatkan Materi Dari Pengajaran Yesus Bahwa Kitab Wahyu Itu Adalah Rahasia Untuk Disembunyikan Kepada Musuh Musuh Atau Ini Hanya Merupakan Trik Anda Untuk Menghindar Dari Apa Yang Saya Pertanyakan Nah Kalau Begitu Saya Pun Bisa Kenapa Anda Tidak Bisa Paham Quran Karena Kebenaran Itu Dirahasiakan Kepada Orang Orang Yang Kafir Kepada Orang Yang Bahlul Seperti Anda Saya Juga Bisa Menggunakan Bahasa Seperti Itu Kan Al-Quran Tidak Bisa Dipahami Oleh Orang Yang Bodoh Al-Quran Tidak Bisa Dipahami Oleh Orang Yang Kafir Al-Quran Tidak Bisa Dipahami Oleh Orang Yang Kufur Kalau Itu Jelas Ada Ayatnya Di Dalam Quran Bahwa Al-Quran Itu Hanya Bisa Dipahami Oleh Orang Orang Yang Bertaqwa Orang Yang Menggunakan Akal Nah Sekarang Anda Mengatakan Kitab Wahyu Itu Tidak Bisa Dipahami Karena Dirahasiakan Disembunyikan Lalu Buat Apa Diwahyukan Buat Apa Diperintahkan Untuk Diimani Kalau Kita Tidak Tahu Isinya Gitu Ya Tapi Saya yakin Sekali Ini Ada Alasan Klasik Dari Tuhan Lamsen Karena Tuhan Tidak Mampu Menjabarkan Apa Yang Dimaksud Dengan Ular Naga Anda Malu Malu Punya Kitab Yang Di Dalamnya Ada Ular Naga Karena Kita Tahu Ular Naga Itu Adanya Di Buku-buku Dongeng Cerita-cerita Dongeng Eh Ternyata Ular Naga Ada Di Surganya Kristen Perang Lagi Dengan Malaikat Nah Kalau Kita Ingin Lebih Teliti Lebih Jauh Menggunakan Persepsi Yang Digunakan Oleh Orang Kristen Terhadap Quran Terhadap Iman Islam Maka Hancur Kalian Itu Ketika Ular Naga Perang Dengan Dengan Malaikat Di Surga Kalian Berlindung Dimana Coba Jadi Hayalan Mau Masa Surga Disana Kalian Hidup Damai Tentram Hanya Memuji Tuhan Itu Hoax Kenapa Karena Terjadi Huruhara Yang Sangat Dahsyat Amerika Irak Perang Itu Perang Dah Hampir Seisi Dunia Bagaimana Kalau Malaikat Yang Perang Dengan Ular Naga Gitu Loh Apa Ada Ketenangan Jangan Di Surga Di Dunia Ini Kita Lihat Ada Ular Naga Berperang Dengan Malaikat Udah Selesai Anda Bisa Bayangkan Coba Lihat Di Kitab Anda Berapa Besarnya Itu Malaikat Apalagi Mau Perang Dengan Ular Naga Itu Bisa Dibayangkan Mending Masuk Neraka Daripada Kesurga Kristen Karena Di Surga Kristen Namanya Surga Tapi Isinya Ada Perang Dan Yang Perang Itu Malaikat Dasyat Tidak Bisa Dibayangkan Kalau Neraka Kan Memang Sudah Kita Tahu Masuk Surga Konon Surga Itu Tempat Tempat Yang Indah Tempat Yang Nyaman Tempat Namanya Sejahtera Ternyata Di Dalamnya Ada Perang Nah Kalau Anda Punya Ilmu Untuk Menjelaskan Itu Bahwa Saya Keliru Memahaminya Jangan Dengan Cara Seperti Ini Itu Mesti Disembunyikan Kepada Musuh-musuh Tuhan Kamu Musuh Tuhan Sampai Kamu Tahu Sampai Kamu Harus Membohongi Dirimu Sendiri Tuhan Jadi Saya Sudah Berapa Kali Berpesan Kepada Kalian Kalian Adalah Penghulu Jemaat Yang Mengajarkan Orang Menyembah Yesus Harusnya Anda Itu Mampu Menjelaskan Apa Yang Tertuang Di Dalam Kitab Kalau Anda Memang Adalah Orang Yang Benar Tapi Tidak Ketika Anda Ditanyai Hal Yang Sangat Prinsip Di Man Apakah Tanda Tidak Yang Khusus Ini Alasan Apa Ini Jadi Cobalah Buka Cakrawala Berpikir Anda Saya Tahu Anda Tiap Hari Kufur Terhadap Tuhan Tidak Pernah Menyembah Tuhan Menyembah Ciptaan Tuhan Tuhan Tidak Tapi Menyembah Tuhan Tidak Pernah Tapi Meskipun Demikian Bukalah Pemikiran Anda Apakah Benar Jalan Yang Anda Tempus Saat Ini Mengimani Sesuatu Yang Tidak Makhluk Ciptaan Tuhan Begitu Ya Tuhan Lamsen Ini Saya Sementara Di Jalan Tapi Saya Tergelitik Dengan Cornelius Yang Sosoan Bahas Quran Tapi Ternyata Dia Lari Dari Pertanyaan Saya Ini Eh Disambar Sama Tuhan Lamsen Tuhan Lamsen Pun Ternyata Terkapar Dengan Materi Ini Jadi Saya Harus Berdiskusi Dengan Siapa Paulus Sudah Kalau Gitu Undang Paulus Diskusi Wah Moreh Luar biasa Penjabarannya Iya Saya Sempat Membaca Di Perjanjian Lama Bahwa Istri Ibrahim Itu Dikembalikan Lagi Bahkan Bukan Cuma Fir'an Kalau Nggak Salah Sampai Tuhan Berfirman Kepada Abimelek Jangan Diapapain Istrinya Ibrahim Karena Dia Adalah Seorang Nabi Kata Elohim Gitu Kan Tapi Kalau Kata Tante Uti Ibrahim Bukan Nabi Menentang Perkataan Elohim Dengan Mengatakan Bahwa Ibrahim Adalah Seorang Nabi Saya Pernah Dialog Sama Tante Uti Orangnya Masih Disini Mudah Mudah Dia Dengar Nah Tapi Dan Dari Penjabaran Ustazah Di Masalah Poli Andri Kita Lihat Fakta Di Lapangan Juga Justru Kebanyakan Para Pendeta Kita Lihat Di Media Sosial Bahwa Pencabulan Terhadap Anak Anak Dan Hamilnya Biarawati Justru Malah Banyak Dilakukan Oleh Pendeta Yang Katanya Menolak Poligami Segala Macam Dengan Memfitnah Agama Islam Adalah Agama Yang Hanya Seks Doang Nah Oke Saya Juga Ini Masalah Naga Nih Kan Mora Bertanya Sama Mbak Mamang Koclog Tentang Sama Pak Lamsen Tentang Naga Saya Barusan Nanya Sama Tante Uti Katanya Elohim Berbentuk Roh Dan Apa Disana Dengan Naga Ini Bentuk Nyeroh Atau Gimana Tertarik Saya Nyimak Aja Kalau Gitu Mau Mendengar Penjelasan Dan Pembelajaran Yang Luar Biasa Ini Ya Ustadz Kacau Kita Iya Betul Sekali Jadi Gini Trik Yang Mereka Gunakan Sebenarnya Itu Sederhana Sekali Kalau Kita Ingin Mendudukkan Konsep Kebenaran Itu Berkenan Dengan Pengacaran Para Nabi Kenapa Umat Islam Itu Di Al-Quran Diperintahkan Untuk Mengimani Kitab-kitab Sebelumnya Sembari Al-Quran Juga Mengabarkan Kitab-kitab Sebelum Al-Quran Itu Sudah Dirubah-rubah Kan Gitu Ya Tujuannya Ini Karena Allah Tahu Di Akhir Zaman Kelah Akan Muncul Perdebatan Perdebatan Yang Memperdebatkan Tentang Esensinya Apa Esensi Dirinya Dan Esensi Daripada Kitab Secinya Dan Juga Nabi-Nabinya Gitu Nah Kalau Dikatakan Orang Kristen Itu Tidak Mengimani Kenabian Abraham Itu Jelas Itu Jelas Tidak Mengimani Karena Sejatinya Kristen Itu Bukan Berasal Dari Pengajaran Para Nabi Orang Kristen Itu Harus Paham Khususnya Kristen Yang Ada Di Negara Ini Harus Paham Harus Tahu Ya Harus Sadar Mereka Itu Bahwa Kristen Itu Bukan Berasal Dari Pengajaran Para Nabi Itu Pengajaran Yang Berasal Dari Penjajah Romawi Dimana Penjajah Romawi Kalau Menjajah Tanah Judea Dan Juga Galalia Itu Menganut Paham Mitologi Yunani Layaknya Belanda Ketika Menjajah Indonesia Itu Lagi Memaham Apa Mereka Menganut Ajaran Kristen Nah Sembari Menjajah Mereka Menanamkan Konsep Iman Kristen Kekaisaran Romawi Menjajah Tanah Yudaism Menjajah Tanah Palestine Menjajah Yerusalem Itu Dengan Konsep Yang Mereka Bawa Pengajaran Mitologi Yunani Ketika Ajaran Mitologi Yunani Mempusi Masuk Kedalam Pengajaran Para Nabi Maka Lahirlah Kristen Jadi Pengajaran Helenisme Toa Itu Mempusi Masuk Kedalam Pengajaran Para Nabi Lahirlah Kristen Nah Ini Yang Harus Disadari Oleh Sahabat Sahabat Kita Dari Kristen Makanya Di Perdebatan Dimanapun Perdebatan Terjadi Antara Islam Dan Kristen Pasti Yang Terpapar Tidak Mampu Menjawab Dan Menjebarkan Imannya Dengan Iman Dengan Benar Pasti Kristen Itu Sudah Pasti Sudah Hukum Alam Debat Islam Kristen Kristen Pasti Keok Sudah Hukum Alam Kenapa Satu Menggunakan Analisa Akal Dengan Dalil-dalil Kitab Suci Dari Kalam Allah Yang Yang Lainnya Dari Pihak Kristen Hanya Asumsi Asal Imani Saja Asal Percaya Saya Saja Dan Berbekalkan Kitab Terjemahan Gimana Tidak Kalang Kabut Nah Jadi Ketika Mereka Mengatakan Abraham Itu Bukan Nabi Abraham Itu Adalah Pendosa Abraham Itu Adalah Pesina Abraham Itu Adalah Orang Yang Tidak Sabaran Akan Janji Allah Sehingga Dia bersina Dengan Hagar Melahirkan Anak Budak Dan Seterusnya Itu Sebenarnya Mereka Sudah Mempertontonkan Diri Mereka Itu Dikutuk Oleh Allah Karena Dalam Kitab Kejadian Itu Jelas Dikatakan Di Kejadian 12 Ayat 3 Kalau Saya Tidak Keliru Dikatakan Bahwa Aku Akan Mengutuk Siapapun Yang Mengutuk Engkau Abraham Dan Akan Memberkati Siapapun Yang Memberkati Engkau Abraham Sebenarnya Kalau Kita Itu Ingin Jujur Jujuran Mengedepankan Keprimanusiaan Kita Dibandingkan Kehewanan Kita Maka Kita Akan Menemukan Kita Dalam Arti Kata Manusia Indonesia Kita Akan Menemukan Intisari Dari Kebenaran Itu Kenapa Islam Yang Memberkati Abraham Minimal 10 Kali Dalam Sehari Islam Memberkati Abraham Nyatakan Kelihatan Kristen Hampir Setiap Saat Dia Menghujud Abraham Mengutuk Abraham Ismail Bukan Anak Dia Tidak Diakui Ismail Bukan Anak Tunggal Ismail Itu Anak Budak Ismail Itu Anak Hasil Dari Persinahan Artinya Mengutuk Abraham Berarti Nyata Apa Yang Dituangkan Dalam Kitab Yang Mereka Rampok Dari Yudaisyam Bahwa Aku Allah Akan Mengutuk Siapapun Yang Mengutuk Engkau Mengutuk Abraham Nah Coba Kita Lihat Implementasi Daripada Penjabaran Ini Siapa Yang Menggenapi Islam Jelas Memberkati Abraham Ya Tuh Kristen Mengutuk Abraham Jadi Itu Sudah Aku Mati Gitu Makanya Apa Ya Bilangnya Ketika Yesus Mengatakan Engkau Akan Melihat Dari Buahnya Dari Buahnya Engkau Akan Melihat Siapakah Orang Yang Menyembah Iblis Itu Yang Menyembah Iblis Itu Tentu Yang Mengata Ngatain Sudah Pasti Jadi Sekira Seperti Itu Dek Iya Benar Apa Yang Dikatakan Julkipli Ini Muter Dan Ngawur Karena Menutupi Manusia Supaya Tidak Mengenal Tuhan Supaya Tidak Mengenal Namanya Tuhan Yang Menjadi Manusia Lalu Bagaimana Mengikuti Ajaran Ajaran Agama Islam Yang Notabene Hanya Karangan Orang Arab Hadis Fikih Itu Karangan Kenapa Di Al-Quran Tidak Ditulis Nama Muhammad Bin Abdullah Karena Memang Itu Bukan Nabinya Allah Ya Nabi Siapa Yang ada Di Al-Quran Wallahualam Itu Nabinya Siapa Penjelasannya Enggak Jelas Koronologinya Enggak Jelas Apakah Saudara Mau Percaya Kitab Yang Tidak Jelas Kalau Orang Nyadar Berpikir Logis Pasti Sudah Murtad Karena Al-Quran Sendiri Tidak Jelas Surat 2 Al-Baqarah Tentang Sapi Betina Tetapi Ceritanya Di Luar Sapi Betina Aneh Kan Al-Baqarah Tentang Sapi Betina Tapi Yang Diceritakannya Tentang Perang Tentang Masuk Neraka Itu kan Tidak 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 Sesuai Topik Tapi Kalau Alkitab Ceritanya Jelas Tentang Yohanes Di Pulau Patmos Jelas Koronologisnya Jelas Mau Apa Lagi Kitab Yang Sempurna Adalah Alkitab Karena Alkitab Tidak Perlu Diterjemahkan Oleh Kitab Lain Berbeda Dengan Al-Quran Ada Kalimat Yang Tidak Lengkap Di Al-Quran Dilengkapinya Oleh Karangan Manusia Hadis Dan Pikih Yang Melengkapi Contoh Yang Dekat Di Al-Quran Tidak Ada Biografinya Muhammad Bin Abdullah Tapi Di Kitab Kuning Hadis Ada Biografinya Muhammad Bin Abdullah Itu Saja Jadi Al-Quran Ini Tidak Lengkap Kemudian Dilengkapinya Oleh Kitab Karangan Ini Perlu Diketahui Oleh Semua Umat Kristen Dimanapun Anda Berada Agar Saudara Tahu Dan Tidak Goyah Imannya Tidak Mau Dikecohkan Oleh Orang Orang Yang Berbicara Seolah Baik Padahal Tong Kosong Nyaring Bunyinya Memang Saudara Jul Kipli Ini Pinter Orangnya Pinter Membulak Balik Kalimat Firman Tuhan Dibolak Dibalik Dijungkir Balik Yang penting Suara Saya Kedengaran Orang Banyak Kemudian Berdiskusi Dengan Orang Lain Dia Ceramah Yang Suruh Maju Yang Lainnya Galandangannya Suruh Bertanya Memang Politiknya Pinter C Jangan Dilayani Dulu Yang Lain Ini Jul Kipli Saja Jul Kipli Sedang Ceramah Di Tempat Lain Terus Si Roy Suruh Bertanya Ketika Saya Jawab Pertanyaan Si Roy Roy Robi Roy Siapa Itu Suara Si Roy Tidak Dipunculkan Namanya Suara Saya Dipunculkan Seolah Olah Saya Sedang Diskusi Dengan Jul Kipli Itu Politiknya Mereka Supaya Pendengar Youtube Dimanapun Oh Muhammad KC Ini Kacau Berantakan Jawabannya Padahal Muhammad KC Tidak Menghadapi Jul Kipli Berbicara Tapi Menghadapi Si Roy Yang Bertanya Ke Saya Itulah Trik Triknya Setan Akal Akalannya Setan Mencari Kemenangan Tapi Sekarang Waktunya Setan Tidak Ada Kemenangan Hancur Di Dalam Nama Yesus Penguasa Dunia Hancur Semuanya Di Dalam Nama Yesus Semuanya Menyadari Bangsa Indonesia Kembali Kepada Bangsa Indonesia Lagi Agama Itu Politik Kembalikan Kepada Arab Haleluya Kalau Hanya Menghayal Cornelius Semua Juga Orang Bisa Kamu Tidak Akan Mampu Mengkristian Nusantara Ini Dengan Model Tipikal Saringan Tahu Kayak Gitu Kamu Tidak Bakal Bisa Gitu Lurus Gak Gak Pernah Bisa 350 Tahun Agamamu Menjajah Dengan Senjata Perang Lengkap Di Negara Ini Tidak Mampu Menjadikan Kristian Sebagai Agama Mayoritas Apalagi Dengan Trik Tipu Tipuan Kayak Kamu Ini Gak Mungkin Bisa Orang Indonesia Orang Indonesia Diancam Dengan Senapan Moncong Pistol Senapan Di Kamu Yang Tidak Ada Ilmu Sama Sekali Kamu Tidak Ada Ilmu Islam Anak Yang Mengakui Cara Membacamu Sudah Benar Sesuai Dengan Kaidah Tidak Itu Saya Sudah Jabarkan Semalam Samamu Kalau Kamu Itu Islam Yang Terpelajar Memahami Quran Dengan Benar Maka Dasar Pijakan Untuk Menjadi Seorang Muslim Yang Benar Yang Memahami Quran Yang Bisa Memprotes Quran Yang Pertama Kali Itu Mahir Mahraj Huruf Tapi Tidak Ada Itu Di Dalam Dirimu Jadi Kayak Mana Kau Bisa Memurtatkan Manusia Kecuali Manusia Manusia Yang Ya Sama Dengan Kamu Itu Hanya Mementingkan Kehidupan Dunia Ini Tidak Memikirkan Kehidupan Di Akhir Kelak Jadi Cornelius Gak Bisa Lewat Ya Jadi Ya Sudah Ikutin Jadi Cornelius Saya Katakan Kalau kamu Itu Ingin Memurtatkan Memang ada Jalan Sini Kalau Kamu Ingin Memurtatkan Yang Pertama Kali Itu Kamu Harus Mempertontonkan Bahwa Kamu Itu Bisa Baca Quran Umat Islam Itu Adalah Umat Islam Yang Menjunjung Tinggi Kitab Suci Untuk Melumpuhkan Imannya Kamu Harus Menggunakan Kitab Suci Karena Kartu Asnya Umat Islam Itu Di Kitab Suci Tapi Kalau Kamu Ingin Memurtatkan Umat Islam Hanya Dengan Celoteh Teriap Panggil Yesus Itu Kamu Hanya Jadi Bahan Tertawaan Kalau Kamu Ingin Memurtatkan Umat Islam Serang Kitabnya Dengan Cara Kamu Bisa Memahami Kaida-kaida Makharj Huruf Yang Ada Di Dalam Quran Jangan Jangan Powel Mus Solin Itu Kamu Ditertawakan Anak Saya Yang TK Pun Tertawa Mendengarkan Kamu Ngaji Seperti Itu Tidak Cocok Katanya Orang Sudah Bangkokan Sudah Bawa tanah Cara Ngajinya Kayak Gitu Nah Kemudian Ketika Anda Mengatakan Saya Mencari Kemenangan Di Dalam Berdiskusi Tidak Justru Saya Itu Mau Kamu Duduk Tenang Hadapi Saya Berdiskusi Tapi Apa Yang Terjadi Ketika Kamu Melihat Saya Ada Di Grup Kamu Panik Kamu Sembunyi Di balik VN-VN Orang Lain Sementara Sudah Nyata Grupnya Dipersembahkan Untuk Kita Berdua Yuk Kita Sparring Menjabarkan Kebenaran Iman Kita Berdasarkan Dengan Kisih-kisih Yang Kita Punya Tapi Apa Yang Kamu Lakukan Gitu Saya Semberin VN-mu Kamu Hanya Semberin VN-nya Orang Lain Bukan VN Saya Lalu Kemudian Saking Tidak Kau Gubris VN Saya VN-mu Yang Untuk Orang Lain Saya Tanggapin Bayangkan Sampai Saya harus Ngemis-ngemis Minta Jawaban Dan Tanggapan Dari Kau Jadi Bagaimana Mungkin Kamu Ingin Menyesatkan Orang Dengan Menyesatkan Ini Semua Adalah Siasat Ini Adalah Strategi Tidak Ada Itu Tidak Hal Yang Tidak Benar Nah Ketika Anda Mengatakan Al-Quran Itu Salah Al-Quran Itu Keliru Apalah Daya Saya Ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Adalah Seorang Rasul Pun Tidak Sanggup Memualafkan Orang-orang Yang Ingkar Terhadap Quran Kecuali Hanya Dengan Hidayah Allah Nah Saya Sudah Menjalankan Tugas Saya Sebagai Penginjil Sebagai Orang Yang Paham Quran Saya Sudah Menjelaskan Kepada Anda Disini Kelemahan Ketidaktahuan Tentang Al-Quran Disini Coba Kamu Ngajak Tapi Kamu Tidak Sadar Sadar Juga Tetap Merasa Lebih Paham Al-Quran Dengan Demikian Ayo Tinggalkan Kitab Quran Tinggalkan Hadith Kita Menuju Kepada Kitab Kebenaran Apa Yang Bisa Kamu Jajahkan Kepada Kita Sekarang Kamu Katakan Yesus Itu Adalah Tuhan Siapa Yang Ngajarin Kamu Katakan Yesus Itu Adalah Jelmaan Bapak Siapa Yang Ngajarin Kamu Katakan Paulus Itu Adalah Rasul Informasi Dari Mana Siapa Yang Ngajarin Kamu Katakan Kitab Itu Adalah Sempurna Siapa Yang Katakan Itu Yesus Aja Tidak Melihat Kitab Seperti Apa Nah Untuk Itulah Kemudian Kita Tidak Mencari Kalah Ataupun Menang Kita Ingin Kebenaran Itu Dinikmati Oleh Semua Orang Khususnya Yang Mendengarkan VN VN Kita Ini Kenapa Nah Lur Kiri Jadi Ketika Kita Menjabarkan Bukan Mencari Menang Ataupun Kalah Ini Kita Berbicara Mewakili Umat Islam Yang Benar Atau Kristen Yang Benar Kan Gitu Ini Kita Lagi Berbicara Mengenai Keyakinan Berbicara Mengenai Keyakinan Berarti Kita Tidak Boleh Membawa Dimensi Pribadi Tetapi Yang Kita Bawa Adalah Muatan Global Tentang Apa Yang Kita Imani Itu Yang Perlu Kamu Paham Jadi Ketika Anda Mengatakan Islam Salah Islam Keliru Kristen Yang Benar Idilah Yang Benar Dari Tuhan Jabarkan Ketika Kamu Ditanyai Tentang Kitab Jawab Jelaskan Layaknya Ketika Kamu Bertanya Tentang Al-Quran Kepada Saya Jelaskan Dengan Cara Filsafat Sampai Ke Akar Akalnya Saya Jabarkan Kepada Anda Sekarang Saya Pun Ingin Anda Menjelaskan Itu Makanya Muncul Pertanyaan Coba Kamu Jelaskan Kepada Saya Disiplin Ilmu Apa Yang Bisa Kamu Gunakan Untuk Menjabarkan Perang Naga Yang Ada Di Surgamu Kan Gitu Ada Naga Perang Dengan Malaikat Di Surga Ini Disiplin Ilmu Apa Yang Bisa Membenarkan Kejadian Ini Sehingga Menjadi Sebuah Bentuk Kebenaran Lam Senio Bahwa Sudah Nyerah Sudah Lembaikan Tangan Sudah Gantung Handuk Dia Tadi Kemudian Muncul Kamu Apa Yang Kamu Terangkan Aku Kasih Jawaban Tentang VN Lalu Bertanya Tentang Ular Naga Yang Ada Di Surgamu Tetapi Begitu Kamu Balas Kamu Hanya Membahas Quran Membahas Hadith Terus Kapan Kau Mau Menjelaskan Kebenaran Yang Ada Dalam Kitab Apa Cukup Hanya Dengan Berteriak Yesus Itu Adalah Tuhan Dia Adalah Kebenaran Tidak Ada Yang Selamat Tanpa Menyembah Dengan Yesus Apa Cuman Seperti Itu Apa Kamu Pikir Umat Islam Itu Manusia Yang Tidak Menggunakan Akal Sehat Apa Kamu Pikir Umat Islam Itu Sama Dengan Jemaat Yang Adik Gereja Sama Salah Berarti Untuk Itulah Kemudian Cornelius Saya Hanya Berpesan Samamu Tolong Kamu Sambung Itu Kulubmu Dengan Paha Ayam Ini Sudah Berapa Kali Saya Bilang Supaya Yesus Itu Berguna Bagimu Karena Kalau Kau Tidak Berkulub Kata Paulus Yesus Kristus Tidak Bermanfaat Bagimu Supaya Kamu Bisa Menjelaskan Tentang Surga Yang Ada Perang Naga Dengan Malaikat Mungkin Lebih Baik Kamu Tutup Kulubmu Dulu Supaya Kau Bisa Menjelaskan Karena Ditanyai Sudah Berbulan Bulan Ditanyai Tidak Pernah Kau Menjelaskan Tentang Iman Mu Hanya Mengatakan Tidak Ada Yang Selamat Selain Daripada Yesus Kristus Tidak Ada Yang Bisa Samping Kesurga Kalau Tidak Perang Naga Gitu Atau Gimana Ceritanya Coba Kamu Jelaskan Nah Itulah Dia Bang Saya Selaku Salah Satu Yang Sudah Beberapa Kali Berdialog Dengan Saudara Kita Yang Berbeda Keyakinan Dengan Kita Ini Gitu Ya Dan Yang Mengklaim Bahwa Ajaran Mereka Adalah Ajaran Trinitas Namun Ternyata Yesus Sendiri Kalau Kita Baca Bibel Mereka Tidak Pernah Mengajarkan Bahwa Menyembah Tuhan Satu Dua Tiga Memang Ada Si Ayat Yang Mengatakan Bahwa Apa Namanya Baptislah Dengan Nama Bapak Dan Roh Kudus Serta Putra Dan Putra Gitu Kan Tapi Justru Kita Tidak Pernah Menemukan Itu Ayat Ayat Bahwa Murid Yesus Membaptis Dengan Nama Itu Tiga Itu Gitu Justru Hanya Membaptis Dengan Nama Yesus Kalau Saya Tidak Salah Mungkin Kalau Saya Salah Saya Siap Untuk Dikoreksi Tapi Kalau Selama Saya Membaca Gitu Kan Gini Yang Penting Adalah Saya Selaku Salah Satu Muslimah Yang Berdialog Dengan Mereka Berbeda Keyakinan Dengan Saya Saya Tidak Mencari Mencari Kekurangan Tidak Perlu Saya Mencari Kekurangan Karena Memang Saya Tidak Mengimani Ajaran Ini Tapi Saya Lebih Apa Yang Mungkin Sama Diantara Kita Pasti Ada Yang Sama Kalau Secara Alkitab Itu Kenapa Karena Yang Menurunkan Kitab Itu Sebenarnya Satu Tuhan Juga Tapi Itu Tadi Seiring Berjalannya Waktu Kitab Kitab Itu Yang Namanya Kitab Kitab Yang Sudah Lalu Itu Tidak Menutup Kemungkinan Untuk Dirubah Oleh Orang Lain Karena Memangan Allah Hanya Berjanji Menjaga Al-Quran Sementara Kitab Lain Tidak Allah Katakan Seperti Yang Dikatakan Yeremia Tuh Di Yeremia 88 Kalau Tidak Salah Bahwa Juru Tulis Setelah Merubah Hukum Hukum Berarti Ada Kecenderungan Ayat Ayat Itu Dirubah Tapi Disini Saya Tidak Menyalahkan 100% Ayat Yang Ada Seperti Pengakuan Yesus Pengakuan Elohim Tentang Dirinya Namun Saya Justru Mengajak Saudara Kita Sebenarnya Pasti Ada Kesamaan Kita Karena Yang Namanya Tuhan Itu Tetap Satu Tidak Ada Tuhan Lain Seperti Naga Dan Itu Nanti Malaikat Nanti Berantem Saya Mengajak Saudara Yang Berbeda Keyakinan Ini Untuk Sama Berpikir Merenungi Secara Alkitab Secara Akal Sehat Dan Moralitas Hanya Tiga Unsur Itu Karena Tiga Unsur Itu Hal Yang Harus Kita Gunakan Untuk Mempelajari Atau Mendalami Sebuah Agama Kalau Terlepas Dari Konteks Moral Ya Nggak Mungkin Kita Lebih Bermoral Daripada Tuhan Kalau Lepas Dari Masalah Akal Sehat Akal Ini Digunakan Diciptakan Tuhan Untuk Kita Berpikir Apalagi Secara Dalil Nggak Boleh Terlepas Beragama Kalau Kita Sudah Menolak Dalil Dalil Yang Ada Nah Ini Dia Ustaz Saya Selaku Debater Muslim Kalau Boleh Dibilang Begitu Tapi Kalau Saya Tidak Menganggap Debater Saya Anggap Adalah Saya Orang Mencari Ilmu Mencari Kebenaran Sama Mengajak Mereka Berpikir Dan Diskusi Saya Ingin Mengajak Bersama Kita Berpikir Mari Kita Sama Sama Berpikir Apakah Benar Ini Seperti Ini Contoh Seperti Tuhan Bergulat Dengan Yaakub Tuhan Kalah Atau Ketika Tuhan Turun Di jaman Ibrahim Dia Diidangkan Makanan Terus Makan Apakah Memang Begitu Tuhan Itu Nah Itu Dia Si Ustadz Kalau Dari Saya Si Pribadi Dan Saya Turun Ke Perdebatan Ini Yang Pertama Sekali Memang Artinya Membenteng Akidah Umat Agar Mungkin Mereka Yang Tidak Faham Tidak Ini Permasalahan Ekonomi Dengan Gampangnya Menggadaikan Akidah Kemudian Miskin Mati Miskin Daripada Mati Kafir Karena Janjinya Ketika Seseorang Mati Kafir Maka Tidak Kan Pernah Keluar Dari Nentaka Jahannam Gitu Si Ustadz Kalau Dari Saya Semoga Umat Islam Di Seluruh Indonesia Apalagi Yang Ada Grup Ini Jangan Sampai Jangan Sampai Mereka Itu Tersesat Gitu Hanya Gara Gara Dunia Aduh Sayang Sekali Menukar Kedudukan Di Surga Dengan Tempat Duduk Di Neraka Jadinya Gitu Karena Tidak Kan Pernah Keluar Seseorang Yang Sudah Kafir Kepada Allah Itu Dari Neraka Jahannam Sampai Kapanpun Kekal Betul Sekali Adinda Intinya Bagaimana Mungkin Kita Akan Murtad Ya kan Yesus Datang Membawa Berita Kebenaran Membawa Kabar Gembira Kabar Gembira Apa Yang Yesus Bawa Kabar Gembira Akan Datangnya Sosok Penolong Lain Yang Kela Akan Mengajarkan Segala Sesuatunya Kan Gitu Dan Itu Adalah Muhammad Ending Daripada Pengajarannya Manifestasinya Adalah Islam Kan Gitu Intisari Daripada Pengajaran Para Nabi Termasuk Yesus Itu Adalah Muaranya Islam Sebagai Tonggak Terakhir Daripada Pengenalan Dan Penjabaran Tentang Wahyu Allah Kepada Para Nabi Itu Muaranya Adalah Al-Quran Kan Gitu Jadi Bagaimana Mungkin Kita Mau Murtad Menyembah Yesus Sementara Yesus Mengajarkan Agar Manusia Menyembah Allah Kan Gitu Para Nabi Mengajarkan Agar Merasulkan Kepada Utusan Allah Yang Kelak Mengajarkan Kebenaran Itu Berada Pada Posisi Di Setelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Itu Diutus Kan Gitu Bagaimana Kemudian Kitab Yang Mereka Ajarkan Yang Mereka Imani Yang Mereka Tenteng Setiap Saat Mengajarkan Ketika Kitab Itu Nanti Diberikan Kepada Orang Yang Mampu Membaca Maka Dia Akan Mengatakan Aku Tidak Dapat Membaca Ketika Diberikan Kepada Orang Yang Mampu Membaca Begitupun Dia Akan Mengatakan Aku Tidak Mampu Membaca Jadi Tidak Ada Jalan Untuk Kita Murat Satu Hal Yang Bisa Membuat Kita Murat Adalah Ketika Kita Lebih Cinta Dunia Daripada Akhirat Tetapi Gimana Yesus Mengajarkan Lagi Lebih Mudah Ontah Masuk Ke Dalam Lubang Carung Daripada Orang Yang Kaya Masuk Ke Kerajaan Allah Artinya Ya Memang Tujuan Daripada Kehidupan Kita Ini Adalah Mencapai Rida Allah Yaitu Akhirat Surganya Dijananya Nah Intinya Gini Intinya Yesus itu Mengajarkan Tentang Ajaran Islam Itu Intinya Diluar Daripada Ajaran Islam Yesus Tidak Ajarkan Beli Empat Apalagi Yang Biasa Saya Kira Seperti Itu Saya Mau Apa Mau Dengarkan VN Si Meme Kec Kira-kira Mengaranda Kepada Pengajaran Kitabnya Coba Kita Dengarkan Ya Ini Sudah Antri Orang Baptis Bagaimana Gak Bisa Siapa Lagi Orang Indonesia Yang Mau Dibohongin Dengan Hadis Dibilang Quran Dibongkar Saya Muhammad Kec Ya Sudah 1400 Tahun Arab Membohongi Indonesia Dengan Hadis Hadis Itu Makanya Memang Agak Berat Untuk Membuka Itu Tapi Saya Bersyukur Kepada Tuhan Yesus Bahwa Sekarang Sudah Banyak Orang Yang Terbuka Hatinya Dengan Pelan Pelan Sekalipun Diintimidasi Pada Murtad Pada Baptis Antri Orang Di Baptis Mau Cari Keselamatan Lewat Manalagi Selain Muhammad Muhammad Abdullah Tidak Ada Ayat Bisa Menyelamatkan Berarti Muhammad Gagal Jadi Nabi Karena Muhammad Mengaku Jadi Nabinya Setelah Umur 40 Tahun Bukan Dinubuatkan Bukan Dari Kecil Muhammad Ini Jadi Nabi Jadi Jadian Ya Siapa Yang Bisa Menunjukkan Bahwa Muhammad Itu Benar Benar Utusan Allah Dimana Ayatnya Dan Siapa Saksinya Tidak Ada Yesus Jelas Saksinya Ada Yohanes Markus Matius Jelas Ada Itu Yang Benar Sedangkan Muhammad Siapa Saksinya Istrinya Doang Yang Angkat Dia Jadi Nabi Aduh Yakin Umat Islam Yang Cerdas Segera Murta Tidak Mungkin Tidak Karena Sudah 1400 Sekian Umat Islam Umat Indonesia Ini Dibohongi Dengan Ajaran Islam Ya Dulu Setiap Ada Yang Muncul Langsung Dibunuh Sekarang Muhammad KC Juga Hampir Hampiran Kalau Tidak Lari Mungkin Diperlakukan Tidak Benar Walau Alam Itu Si Ya Tapi Yang Jelas Muhammad KC Pergi Dari Tempat Itu Karena Ada Yang Mencari Begitu Ya Tapi Muhammad KC Tetap Bersuara Dengan Fasilitas Yang Ada Di Udara Yaitu Youtube Banyak Yang melihat Sampai Seluruh Dunia Dengar Bahwa Muhammad Bin Abdullah Tidak Ada Di Al-Quran Itu Fakta Bahwa Dia Ada Nabi Yang Patut Dipertanyakan Kebenarannya Karena Koronologis Muhammad Bin Abdullah Tidak Ada Di Al-Quran Saudara Saudara Yang Mendengarkan Muhammad KC Silahkan Cek Di Al-Quran Jangan Mau Lagi Dibohongin Oleh Hadis Hadis Yang Membanggakan Muhammad Yang Membanggakan Agama Bukan Menuntun Manusia Kepada Allah Karena Ali Ulama Pun Tidak Mengerti Allah Begitu Jelas Ya kan Dari tadi Dibilang Islam Itu Ajaran Yang Salah Menurut Kamu Terus Kenapa Kamu Masih Berputar Putar Disitu Ayo Cuman Bisa Menunjukkan Kesalahan Menurut Versi Kamu Terus Kemudian Kamu Gak Bisa Menunjukkan Kebenaran Yang Kamu Anud Sekarang Saya Kan Tanya Kita Tinggalkan Quran Tinggalkan Hadits Menuju Kepada Ajaran Mu Dimana Keselamatan Itu Ada Dalam Ajaran Kamu Menurut Kamu Nah Sekarang Menurut Kamu Saya Tanya Kalau Kita Keluar Dari Islam Kita Akan Masuk Kedalam Surganya Kristen Dimana Surganya Kristen Itu Ada Naga Berperang Dengan Malaikat Nah Sekarang Pertanyaan Saya Karena Saya Ini Awam Awam Tentang Keselamatan Versi Kristen Maka Saya Tanya Samamu Keselamatan Apa Yang Bisa Didapatkan Ketika Di Dalam Surga Itu Ternyata Ada Perang Naga Dan Ada Malaikat Yang Lagi Berperang Nah Coba Kamu Jabarkan Kamu Memiliki Disiplin Ilmu Untuk Menjabarkan Ini Seperti Apa Kalau Tuhan Lamsen Kan Seperti Yang Saya Bahasakan Kamu Saksikan Sendiri Dia Ngaku Tidak Sanggup Trimurtad Tapi Itu Hanya Hoax Karena Saya Tidak Pernah Melihat Yang Ada Malah Setiap Hari Saya Ditelepon Setiap Hari Saya Dijapri Akan Adanya Orang Yang Mu'allaf Nah Sekarang Ya Itu Terserah Kamu Kamu Tercerita Seperti Apapun Mau Murtad Semuanya Orang Ya Terserah Kamu Sekarang Saya Pun Juga Ingin Mengikuti Jalan Itu Ketika Kamu Mampu Membuktikan Kebenaran Yang Kamu Punya Karena Itulah Saya Tanya Disipin Ilmu Apa Yang Anda Gunakan Untuk Memahami Adanya Perang Ular Naga Dengan Malaikat Di Surga Coba Ini Kamu Jelaskan Dulu Di Surga Itu Ada Perang Antara Naga Dengan Malaikat Itu Gimana Ceritanya Selamat Apa Yang Ingin Anda Jual Ketika Masuk Surganya Ternyata Di Dalam Ada Perang Ayo Semangat Tunjukkan Kebenaran Silahkan Oh Selama Di Dunia Kita Mencari Kelamin Kita Harus Mengakui Jujur Yang Namanya Laki Laki Keluar Dari Lobang Hidup Mencari Lobang Dan Mati Masuk Lobang Itulah Laki Laki Kelamin Jadi Mbak Uti Juga Salah Kalau Mengatakan Memaksakan Rokudus Itu Adalah Muhammad Gak Juga Kok Saya Hanya Menjabarkan Aja Tentang Siapa Oknum Yang Dibuatkan Oleh Yesus Yang Mana Dia Tidak Akan Datang Kalau Dia Tidak Pergi Dulu Dan Sosok Rokudus Itu Adalah Perantara Penyampai Firman Kepada Sang Penghibur Kan Gitu Rokudus Itu Adalah Jibril Sang Penghibur Itu Adalah Muhammad Saya Tidak Paksakan Untuk Anda Mengiman Itu Tidak Ya Itu Hak Anda Tidak Ada Paksaan Saya Hanya Membantu Anda Untuk Memahami Bahwa Rokudus Itu Adalah Jibril Nah Jika Anda Katakan Rokudus Itu Adalah Sosok Roh Terus Bagaimana Mungkin Yesus Mengatakan Roh Itulah Yang Akan Mengajarkan Kepadamu Segala Apa Yang Diterima Dari Allah Dia Tidak Mampu Dia Tidak Berkata Kata Dari Dirinya Sendiri Melainkan Apa Yang Diperintahkan Oleh Bapak Untuk Ia Katakan Nah Kalau Itu Adalah Tuhan Masa Tuhan Tidak Mampu Berkata Kata Dari Dirinya Sendiri Yang Benar Adalah Malaikat Jibril Datang Menyampaikan Firman Kepada Rasul Muhammad Sallallahu Yang Adalah Sang Penghibur Tidak Berkata Dari Dirinya Sendiri Melainkan Apa Yang Diterima Dari Allah Kemudian Dia Sampaikan Kepada Sang Penghibur Yaitu Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Tapi Saya Tidak Paksa Anda Untuk Mengimani Itu Ya Karena Anda Tidak Memahami Penjabaran Kaidah Kaidah Firman Allah Kepada Para Nabi Anda Hanya Menyatakan Iman Anda Tentang Ajaran Ajaran Mitologi Anda Mengatakan Yesus Mengutus Rohnya Yang Adalah Rohnya Sendiri Kalau Yesus Mengutus Rohnya Matilah Dia Setelah Rohnya Dicabut Kan Dia Pernah Mati Ya Kan Kalau Dia Ngutus Rohnya Lagi Mati Lagi 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 Lalu Kemudian Ketika Anda Mengatakan Bahwa Umat Islam Muhammad Tidak Mengerti Roh Ya Memang Memang Kamu Ngerti Roh Yang Kamu Pahami Membawa Roh Itu Bukan Mengerti Roh Yang Kamu Jebarkan Dalam Kitab Iman Itu Itu Roh Dalam Perspektif Pemahaman Kamu Tentang Tuhan Bukan Mengetahui Tentang Esensi Roh Itu Sendiri Contoh Kamu Bawa Roh Karena Di dalam Kitabmu Wahyu 5 Ayat 6 Bapakmu Itu Berbentuk Roh Roh binatang Bertanduk 7 Dan Bermata 7 Itu Kan Ada Di dalam Kitab Seperti Itu Nah Itulah Kamu Katakan Kamu Mengerti Roh Tidak Allah Memberikan Pengetahuan Tentang Roh Itu Cuman Sedikit Kalau Katakan Kamu Mengetahui Tentang Roh Coba Kamu Jabarkan Apa Perbedaannya Antara Roh Kudus Yang Kamu Katakan Tuhan Itu Dengan Roh Iblis Bedanya Apa Kamu Tidak Bidakan Kenapa Karena Pemahaman Tentang Roh Tidak Ada Coba Jelaskan Roh Iblis Itu Kayak Mana Terus Roh Kudus Itu Kayak Mana Kamu Katakan Dia Mengajarkan Segala Sesuatu Coba Anda Terangkan Apa Yang Diajarkan Roh Kudus Tentang Ilmu Waris Ada Bagaimana Roh Kudus Mengajarkan Tentang Hukum Kekerebatan Bagaimana Roh Kudus Mengajarkan Tentang Hukum Nikah Bagaimana Roh Kudus Mengajarkan Tentang Ketata Negaraan Ada Tidak Ada Karena Memang Roh Kudus Itu Yang Kamu Pahami Itu Hanyalah Malaikat Yang Datang Ayat 7 Sampai Ayat 15 Itu Sangat Jelas Roh Kudus Itu Seperti Apa Kriterianya Kayak Mana Ciri Ciri Kayak Mana Dan Pekerjaannya Kayak Apa Dan Esensinya Seperti Apa Itu Yang Perlu Kamu Pahami Dengan Baik Tapi Oke Kamu Tidak Pernah Ngerti Tentang Itu Sekarang Saya Cuman Minta Ketika Kau Mengatakan Al-Quran Itu Salah Islam Itu Sesat Nah Sekarang Saya Ingin Ikuti Gramamu Kalau Itu Adalah Merupakan Kebenaran Adalah Roh Kudus Menurutmu Sekarang Coba Kamu Jelaskan Pada Saya Di Surgamu Itu Ada Makhluk Disitu Ada Ular Naga Berperang Dengan Malaikat Yang Ingin Saya Tanyain Sama Kamu Apakah Ular Naga Itu Berbentuk Roh Atau Memang Betul Dia Ular Dalam Arti Yang Sebenarnya Atau Ini Hanya Dongeng Silahkan